Bocil ini muntah cacing karena bermain game Stumble Guys Hari ini kita bakal bacain lagi sebuah cati story seram tentang game Stumble Guys Jadi gua cerita dikit ya Ceritanya ada seorang anak namanya itu Nasya Yang mencoba skin terbaru di game Stumble Guys Nah skin yang dia coba mainin ini adalah skin terbaru Yaitu skin hantu di game Stumble Guys Tapi tiba-tiba pas lagi bermain nih guys Si Nasya ini merasa mual Dan ngerinya dia tiba-tiba muntah cacing guys Kalian pasti udah penasaran kan Dengan cerita cati story seramnya seperti apa Makanya langsung aja kita masuk ke cati story seram Bocil yang muntah cacing karena bermain game Stumble Guys Oke guys sekarang kita udah masuk di WA nya si Nasya Dan langsung aja kita sama-sama bacain ya Nas, yuk mabar Stumble Guys Lagi malas ah Ya padahal seru loh Oke temannya ini ngajak si Nasya ini mabar Stumble Guys Kamu udah denger belum? Apa? Banyak berita aneh tentang Stumble Guys loh Oke katanya si Nasya ada berita aneh tentang game Stumble Guys Berita aneh apaan Katanya ada yang pake skin baru Muntah darah lah Muntah cacing lah Itu bohongan gak sih? Enggak Enggak Itu beneran Kamu Tahu Nina kan Oke jadi kata temannya Itu beneran guys Iya Emangnya kenapa? Dia muntah cacing loh Gara-gara pake skin hantu Dead Fred Oh my god guys Katanya ada seorang anak Namanya itu Nina yang muntah cacing guys Oh skin baru itu Kalo itu aku punya Aku mau buktiin Oke jadi si Nasya ini mau coba buktiin guys Kalo cerita itu bener apa enggak Dan si Nasya ini udah Make dan dia kirim video Dia pake skin terbaru Skin hantu itu Nah ini bener kan Ini skinnya bener Dari si Nasya Waduh ini jangan-jangan Kenapa-napa nih si Nasya Karena berani mencoba hal-hal kayak gitu guys Nasya Jangan Kalo kamu kenapa-napa gimana? Oke ini temannya ini khawatir guys Enggak lah Tenang aja Gimana kalo kita mabar? Ayo Bikin grup sana Uh mereka mau mabar 18.765 Itu kode grupnya Cepetan masuk Oke Eh Nasya Nasya Kok kodenya gak jadi sih? Uh kodenya gak jadi katanya guys Gak jadi gimana? Perasaan Tadi kita main bareng deh Itu yang barusan main Kamu kan? Sumpah Nas Bukan Itu Kodenya gak jadi loh Aku gak bisa masuk Uh Jadi katanya Ini temannya gak bisa masuk guys Karena kodenya gak jadi Tapi menurut si Nasya Mereka udah bermain Lah terus yang tadi main sama aku Terus dapat crown siapa? Itu kamu kan Panji? Oh jadi temannya ini namanya Panji guys Gak tau Itu bukan aku Aduh Aduh Panji Mulut aku tiba-tiba sakit Gigi aku juga sakit banget Oh my god Tiba-tiba Nasya merasain Sakit guys Panji Perut aku mules Kamu sakit? Gak tau Perasaan Tadi aku baik-baik aja kok Astaga Panji Aku muntah Oh my god Si Nasya muntah nih guys Tuh kan Pasti Kamu telat makan Tapi Panji Ada yang aneh Aku takut Kenapa? Aku muntah cacing Oh my god Muntah cacing guys Hah? Cacing? Kok bisa? Iya Ini dikirim videonya sama si Nasya Dan kalian lihat guys Astaga itu muntahnya dan ada cacing Gila guys Kalian lihat Perhatikan itu cacingnya panjang-panjang Terus masih gerak-gerak Astaga guys Belah ngeri banget Ini si Nasya Muntah cacing Karena Ngecobain Skin baru di game Stumble guys Yaitu skin hantu Waduh Gila Itu Gua ngerasain muntah sih guys Ini parah sih Itu cacingnya masih Masih gerak-gerak gitu guys Terus panjang-panjang gitu Ini cacing apaan? Gila-gila Waduh Parah-parah Nasya Kamu gak bohong kan? Ini Si Panji mulai Panik nih guys Mulai takut Makanya dia nanya ke Nasya Kalau Nasya ini bohong apa enggak Ngapain aku bohong? Duh Mana aku sendirian lagi di rumah? Sumpah Nas Itu serem banget Ini si Panji bener kan Dia takut guys Udah Tidur aja Istirahat Nasya Iya Oke ini si Nasya disuruh istirahat guys Eh Panji Ada yang aneh di kamar aku Kamu lihat ya Aku sengaja videoin ini Karena aku rasa ada yang gak beres Kamu lihat Kayak ada yang tidur gitu Oh my god Jadi katanya si Nasya Ada yang aneh di kamarnya Kayak ada orang yang tidur Dan kita lihat Bener guys Di bawah kain putih itu Kalian lihat di belakang si Nasya Itu ada orang yang tidur guys Ini aneh Jangan-jangan Itu orang Atau Tuh 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 Lihat Wah parah parah Itu orang hilang guys Lihat Tadi dia tertutup di kain Terus pas Ditarik Itu hilang guys Lihat Gila serem banget guys Ini bahaya sih Ini bahaya si Nasya Jangan-jangan Dia mau dibunuh Sama hantu itu guys Mungkin spraynya Kena angin kali Ini si Panji Masih berpikir positif nih guys Gak mungkin Kena angin Terus bisa kayak gitu Aku coba videoin lagi ya Coba lihat Oke si Nasya Videoin lagi guys Untuk memperjelas Kalau itu aneh Kalian lihat Nah si Nasya itu Ngepakein kain Ke tempat tidurnya Dan Itu ada bentuk Kayak manusia Yang lagi tidur guys Kalian bayangin itu Sengeri apa Kalian lagi tidur Terus tiba-tiba Ada kain putih Mirip Kayak manusia Di kamar kalian Iuh Ngeri banget guys Kita lihat Apa yang dijawab Si Panji nih Itu beneran Kamu gak lagi bohong kan Aduh nih si Panji Mulai 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 percaya nih guys Iya Ini aku udah kabur Ke kamar mama Aku takut banget Panji Aku udah nelfon Mama aku Suruh pulang Oke jadi Mungkin aja Si orang tuanya Si Nasya ini Gak ada di rumah guys Dia bilang kan Dia nelfon mamanya Ya udah Sekarang Kamu makan dulu Terus minum obat Tapi aku gak lapar Pokoknya Kamu harus makan Ini bahaya loh Ya udah Aku makan dulu Bowel banget sih Oke ini si Panji Nyuruh si Nasya ini Makan guys Terus minum obat Karena Dia kan Muntah cacing Bahaya Beneran makan ya Terus minum obat Bahaya banget loh Sampai muntah cacing Kayak gitu Sebelumnya Kamu makan apa sih Iya kan Bener kan guys Makan apa dia Sampai muntah cacing Kayak gitu Gak makan apa-apa Yaudah nih Aku kirim video Bukti aku makan Oke Jadi kayaknya Si Nasya ini Ngirim video Dia lagi makan Tuh Udah makan Oke Bener Untuk meyakinkan Si Panji Karena Panji Yang nyuruh dia makan Lihat guys Ini si Nasya lagi makan Tuh Tuh Tapi guys Itu ada kayak Kain putih guys Di Di belakangnya Si Nasya Kalian lihat Kalian sadar gak Itu Jangan-jangan Kain putih yang tadi Di tempat tidur guys Lihat Gila-gila Jangan-jangan Si Nasya ini Kenapa-napa guys Wah parah 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 ini Ini parah sih Tuh Kalian lihat Ini gak mungkin Kalau Cuma Hiasan gitu guys Atau apa Itu jelas-jelas Ada kain putih Di sampingnya Si Nasya guys Kalian lihat kan Waduh Ini si Nasya Waduh Parah Jangan sampai Si Nasya Kenapa-napa nih guys Nas Kamu Kamu sendirian Di rumah kan Iya Kenapa Coba Kamu buka video Yang kamu kirim Ke aku Itu Kayaknya ada Kain putih Di samping Dia kasih tau Ke si Nasya Guys Ya ampun Panji Itu apa Aku takut banget Tuh kan Dia mulai sadar nih guys Sekarang Kamu sembunyi Di kamar Jangan Bukain Pintu Siapapun Itu Oke Jadi si Panji Ini nyuruh Si Nasya Sembunyi Di kamar guys Karena dia Udah curiga Kalau ada Orang Atau ada Hantu Gitu Iya Ini Aku udah Sembunyi Di kamar Panji Astaga Ada yang Ngetuk Pintu Oh my god Jangan dibuka Tapi Kayaknya Itu suara Papa aku deh Oke Jadi si Nasya Bilang Kalau itu suara Papaknya guys Yaudah Coba cek Tapi hati-hati Nas Nasya Gimana Itu beneran Papa aku Oh Berarti betul guys Itu papaknya Papa aku udah ngecek Di kamar Tapi gak ada Siapa-siapa Eh Ada Suara orang Yang ngetuk Mungkin Itu mama aku Panji Di luar ada yang aneh Ada hantu Halloween gitu Hantu Halloween Maksud kamu Gimana Ini Panji Belum tau nih guys Dan dikirim Videonya Sama si Nasya Ada hantu Yang pake Kain putih gitu Jangan-jangan Hantu yang Tadi guys Yang di tempat Tidur terus Pas lagi si Nasya Lagi makan Nah bener kan Ini papaknya Si Nasya Kayaknya guys Yang coba Untuk nanya guys Wah parah Itu hantu Hantu kain putih Guys Wah gila Ngeri sih ini Kalo sampe Kenapa-napa Tunggu-tunggu Kamu sadar gak Itu Sama kayak Skin hantu Yang ada di Stumble guys Oh bener guys Udah ah Jangan nakut-nakutin Kita juga Udah masuk ke dalam Orangnya udah kabur Diomelin Sama ayah Itu pasti orang Bukan hantu Oh guys Itu persis Kalian liat kan Persis kayak Hantu Yang ada di game Stumble guys Skin Death fret Kalian pikirkan Itu pake Putih-putih gitu Oh yaudah Bagus lah Panji Ada yang masuk ke rumah Siapa Orang yang tadi Kostum putih yang tadi Kita udah Nelfon polisi Oke Jadi Kostum putih Hantu putih Tadi guys Masuk lagi ke dalam rumah Panji Ini aneh Lihat Dia tiba-tiba hilang Oh katanya Si Nasya Dia hilang guys Coba kita liat ya Oh ini kayaknya Bapaknya si Nasya Yang coba nangkat nih guys Oh my god Gak ada orang guys Hilang gitu guys Kalian liat sekali lagi ya Perhatikan guys Tuh Itu beneran hantu sih guys Itu beneran hantu Dead Fred Yang ada di game Stumble guys Astaga Mendingan kalian keluar aja Dari rumah Itu Hantu beneran Ya Panji Ya ampun Panji tolong Oh my god Guys Ini ada apaan nih guys Ini kayaknya Bapaknya si Nasya Hati-hati Kalau dia udah Kalau dia udah gak ada Kamu langsung aja keluar Terus kabur Terus kabur ya Oke Jadi disuruh sembunyi dulu Baru kabur guys Pas itu hantu Sudah gak ada Iya Panji Aku udah lari ke arah pintu Ya ampun Dia ada disini Oh my god guys Itu Dihadang oleh hantu Tadi guys Liat Itu bener kan Itu hantu Yang mirip kayak skin Di game Stumble guys Kalian liat Itu dia bukain pintu Dan si Nasya ini Lagi sembunyi guys Parah ini Gila-gila nyeri sini Lari Terus cari tempat sembunyi Iya Ini aku udah sembunyi Di belakang lemari Astaga Panji Dia masuk Dia ngeliat aku Tolong Panji Dia coba nangkap aku Oh my god Ini dia masuk ke pintu guys Padahal si Nasya lagi sembunyi Di belakang lemari guys Waduh Ini menangkap Ditangkap Waduh Parah 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 guys Parah jangan sampe si Nasya Kenapa nafas ini guys Gila-gila nyeri banget ini guys Lari Nasya 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 Panji Aku udah lari ke kamar Yaudah Sekarang Kamu coba keluar Lewat jendela Gak bisa Gak bisa Dia ada di luar Dia ngeliatin aku Oh my god Ini si Nasya mau lewat jendela guys Ternyata dia ada di bawah guys Kalian liat itu Ada si hantu Dead Fred Yang mirip kayak Di stumble guys Hantu Kain putih Kain putih guys Dicariin guys Dicariin guys Dan itu ngeri banget guys Kalian liat dia bukain pintu Dan Gila itu hantu ngejar si Nasya guys Liat itu Itu mukanya hitam guys Matanya hitam gitu Cuma ada kain putih aja guys Terus melayang-layang Gila ini ngeri banget sih guys Kalau kalian pernah ngeliat hantu kain putih Kalian komen ya guys Nasya Kabur Cepetan Panji Aku berhasil kabur Tapi semua pintu di rumah kekunci Sekarang Kamu dimana Aku Lari ke lantai 2 Lampu rumah aku udah nyala Ya ampun Panji Oh my god Itu Tolong aku Oh my god Ini gila Itu Kalian liat Kalian liat Itu kainnya udah berdarah-darah gitu guys Gak sama kayak tadi masih mulus Gila-gila dia mau bunuh si Nasya sih ini guys Panji tolong Oh my god guys Liat guys Itu dikejar si Nasya Dan tiba-tiba dia muncul di belakang sofa Waduh Mau dibunuh ini si Nasya Gila Ngeri banget guys Ini Ini skin Yang mirip kayak skin Ini skin yang Di game stumble guys Nasya Kamu gak apa-apa Tolong aku Panji Oh my god guys Ini Oh my god Oh my god Waduh Ini kayak ada perempuan Oh jangan-jangan Itu hantu putih tadi itu Aslinya perempuan guys Gila-gila Gidinya Tajam-tajam gitu guys Kalian liat Oh my god Gila Waduh ini si Nasya Kenapa nih guys Waduh Waduh guys Gak selamat Gak selamat si Nasya Ini yang nyata guys oleh hantu yang ada di game stumble guys hantu kain putih guys dan ini diteror di dunia nyata guys kalian bisa lihat kan skin baru di game stumble guys hantu itu itu beneran ada di dunia nyata guys dan meneror si nasya ini guys si nasya ini diteror dan akhirnya wujud asli si hantu itu adalah perempuan yang giginya itu tajam banget dan akhirnya dia membunuh si nasya gila gila ngeri banget guys ceritanya oke guys gimana menurut kalian dengan cati story seram kali ini apakah bikin kalian merinding kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya dan oh ya kalau kalian suka dengan cati story seram kali ini gue mau minta tolong dong ke kalian untuk like video ini subscribe channel gue dan langsung aja kalian nyalain lonceng notifikasinya juga ya supaya ke depannya gue bakal buat video video sati story yang lebih seram lagi terakhir gue Arvandi Moko gue pamit bye bye